Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sahabat-sahabat bunda naura jumpa lagi dengan saya disini dalam suasana yang berbeda dan pastinya dalam pembahasan yang berbeda pula kali ini saya ingin membahas keluhan banyak kawan rasanya pengen nangis ya kalau ada yang mengeluh keluhannya itu adalah sepi bun kerjaan lagi sepi bun kerjaan lagi sepi keluhan beberapa kawan yang ngobrol dengan saya itu adalah sebagian kecil dari kita-kita yang sedang mengalami masa-masa sepi tidak bisa kita pungkiri bahwasannya sekarang ini kemajuan zaman membuat banyak sekali pedagang-pedagang online yang makin pinter mengambil celah-celah dimana untuk memasarkan baju-baju jadi mereka mereka punya banyak cara sehingga banyak sekali orang-orang yang tertarik untuk lebih memilih baju jadi karena harganya lebih mahal dan modelnya lebih variatif mari kita berpikir secara global sekarang ini siapa yang tidak punya HP siapa yang tidak pegang HP dalam satu rumah itu pasti ada HP dan di HP itu semuanya menghipnotis pedagang apa saja pedagang makanan pedagang elektronik pedagang semuanya semuanya ada di HP yang kita genggam bahkan saat kita kumpul dengan orang-orang entah itu arisan entah itu acara reuni entah itu rapat entah acara apapun semuanya pegang HP dan semuanya asik dengan HPnya masing-masing dan itu diambil oleh para pengusaha untuk memasukkan masukkan iklan-iklan sehingga orang yang melihat HPnya itu berseliweranlah iklan-iklan yang memikat sehingga mereka dengan mudahnya tertarik terus apa itu fasilitas dari perbankan yang ada mobile banking sehingga bisa transfer begitu pengen langsung transfer begitu pengen langsung transfer hal itu juga berpengaruh pada tailor rumahan seperti kita-kita jelas banyak yang lebih memilih baju jadi karena lebih murah lebih variatif dan modelnya ataupun warnanya bisa langsung dilihat bisa langsung suka dan bisa langsung dibayar dengan kemudahan yang diberikan oleh perbankan maupun oleh penjual yang memberi kemudahan cara membayar baik melalui COD maupun transfer dan itu jelas kalau kita tidak mengambil angkah yang semestinya langkah yang seharusnya tidak berputar pada cara-cara kita yang lama maka kita akan tergilas kita akan sepi atau bahkan tidak ada kerjaan nah untuk menyikapi hal itu apa yang harus kita lakukan dengan dengan pertimbangan seperti itu apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan adalah pertama kita harus berinovasi mencari celah walaupun banyak orang yang berpindah ke baju jadi kita harus mencari celah apa yang bisa kita bikin sehingga orang itu tetap tertarik untuk menjahitkan kepada kita biasanya yang tidak bisa dibeli secara baju jadi itu seragam kebaya baju-baju yang maunya pas di badan kalau baju rumahan baju santai itu sudah pasti mereka memilih baju-baju jadi jadi yang pergi ke penjahit itu menjadi terbatas baju resepsi baju-baju keluarga baju-baju seragam yang mereka harus beli kain untuk dibikin nah celah yang bagaimana celah yang kita harus bisa itu adalah kita harus mengikuti perkembangan kalau modelnya lagi suka baju jadi yang murah dan model yang menarik kita juga harus bisa membuat baju yang sesuai mode yang sekarang ini lagi trend nah caranya agar orang-orang tahu kita juga bisa membikin baju seperti trend yang saat ini ada ya kita pancing kita bikin dulu jangan nunggu orang order jangan nunggu orang datang bawa kain order minta dibikinkan baju ini tapi pancing dengan membuat baju model yang lagi di foto dipajang di akun WA maupun Facebook terserah di Instagram TikTok dan lain-lain jadi mau tidak mau kita harus pangkas gaptek kita tidak boleh gaptek kalau kita tidak mau sepi maka jalan satu-satunya kita tidak boleh gaptek karena semua orang pegang HP semua orang pegang HP kita juga harus manfaatkan itu untuk mencari teman sebanyak-banyaknya kita save nomornya agar mereka bisa melihat status kita melihat story kita baik di Facebook maupun di media sosial yang lain dengan cara itu dengan cara dipancing seperti itu orang tahu penjahit ini bisa model ini penjahit ini bisa membuat model ini aku mau menjahitkan karena kalau menjahitkan itu lebih pas satu lagi sekarang ini adalah dunianya dunia orang sibuk mereka tidak sempat untuk membeli kain jadi kenapa kita tidak menyediakan kainnya tidak punya model kalau tidak punya model tinggal sodorkan modelnya seperti ini saya siap mencarikan kainnya di tempat saya kain jauh bunda toko kain jauh bunda saya juga kurang paham soal kain tenang kan ada bunda naura ada penjual kain online jadi anda benar-benar harus pangkas gaptek mau tidak mau harus pangkas gaptek kalau anda tetap ingin eksis di dunia jahit untuk saat ini mau tidak mau harus ikuti perkembangan zaman kalau anda tetap pada pendirian bahwa puas dengan secara offline maka anda akan jalan di tempat atau bahkan anda akan tergilas dengan penjahit-penjahit yang lebih populer di media untuk selanjutnya delegasikan tugas karena untuk paham gaptek untuk untuk bisa mengerti mengerti teknologi untuk bisa bikin foto mengunggah di media itu harus punya waktu untuk edit foto untuk foto untuk memasang baju di apa itu di patung kemudian carikan tempatnya carikan background yang bagus itu butuh waktu nah waktu anda akan habis untuk berada di media atau untuk iklan maka yang harus anda lakukan adalah delegasikan tugas delegasikan tugas artinya anda harus punya karyawan mudah belum ada uang untuk membayar karyawan mencari karyawan juga tidak mudah membayar karyawan juga butuh modal nah itu dibutuhkan kecerdasan anda untuk eksis di media sehingga anda punya banyak pesanan kalau anda punya banyak pesanan saat ini mungkin anda tidak punya uang tapi nantinya kalau barang itu sudah terselesaikan anda pasti punya uang jadi memang modalnya harus dicari dulu untuk menyiapkan apa yang dibesan oleh pelanggan nah untuk selanjutnya kalau memang benar-benar mentok pun belum bisa untuk saat ini untuk di media saya masih benar-benar gap tech saya belum bisa untuk mencari karyawan maka jalan lain yang harus kita cari adalah menjahit selain baju jadi sifatnya produksi anda bisa produksi spray anda bisa produksi sarung batal anda bisa produksi taplak anda bisa produksi mukena ikuti iklimnya misalnya iklimnya mau lebaran mau lebaran pasti banyak yang mau yang butuh mukena baru kenapa tidak anda produksi tidak punya modal kalau anda ada alasan tidak punya modal tidak bisa cari karyawan masih gap tech dan ini dan itu itu artinya anda terlalu banyak alasan maka jangan pernah bermimpi sukses kalau anda terlalu banyak alasan jadi anda ingin tetap eksis di dunia taylor rumahan atau anda ingin inovasi menjadi penjahit yang mampu berproduksi produksi produksi apa saja yang kecil kecil dulu atau permak permak juga tidak ada masalah tapi kalau anda ingin maju maka anda harus berani melawan tantangan mudah mudahan dengan sedikit pemikiran ini bisa membuat anda tercerahkan bisa membuat anda termotivasi dan tersemangati sehingga bisa membuat sepinya dunia jahit menjadi lebih semarak lagi ayo kita semangat bersama-sama ayo kita bersama-sama maju bersama-sama berkembang lawan jangan jadi pecundang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat